Halo, selamat datang di channel First Dera. Nah, kali ini kami lagi mau ke City Center. Jadi kami lagi mau menikmati hangatnya udara hari ini. Sekarang kan udah mulai summer gitu ya? Iya, udah panas. Makanya puasanya juga lama banget. Puasanya lama. Oh iya, nah di perjalanan ini, sambil kami ke City Center, kami juga mau bahas tentang pengalaman puasa di Inggris. Jadi buat aku ini pengalaman pertama, tapi buat Dika udah yang ke dua kali ya? Udah dua kali di Eropa. Iya, dua kali di Eropa. Kalau buat aku ini pertama kali, jadi ya bener-bener struggling banget gitu. Tapi ya udah mulai terbiasa sih, karena kan ini udah kayak hari ke-20an gitu ya? Iya, udah adaptasi. Iya, udah mulai adaptasi, perutnya udah mulai gak seperih awalnya gitu. Nah, nanti kami mau menginformasikan beberapa hal yang kami jalanin di sini, puasanya itu gimana pengalamannya, nanti akan kami cerita. Oke, yuk jalan! Nah, ini kami lagi di deket kampus, jadi lagi di bus stop, nungguin bisnya. Kebetulan ini weekend, jadi kayak agak lama gitu. Iya, kalau weekend emang agak tenang gitu. Ini kami belum nyampe ke City Center, kami lagi di bus stop lagi, karena tadi kami pakai bus yang U2C, jadi transit dulu ya? Iya, tadi gak langsung, gak bisa langsung, karena beda jalannya. Iya, biasanya sih langsung, tapi ini karena busnya beda, jadi jalurnya juga beda. Nah, ini lagi enak banget sih udaranya, jadi panas juga enggak, dingin juga enggak, gitu. Just right! Kayak gitu tuh bener-bener pas banget. Jalan tapi tetap sejuk. Iya, dan gak polusi. Semuanya tuh kendaraan, itu ramah lingkungan. Iya, dan yang pasti, jarang denger klakson. Iya. Di sini tuh kayak denger klakson cuma satu atau dua kali doang, karena memang jarang banget mobil yang klakson. Ini dari tadi aja, mobil rame, tapi gak ada satupun yang klakson. Oke, jadi kami mau ceritain nih, tentang kuasa di sini, gimana suasananya. Jadi dari mulai sahurnya dulu, di sini sahurnya itu jam? Sahurnya itu jam setengah empat, awal-awalnya ya? Iya, awal-awal rumahnya itu setengah empat. Eh, setengah empat itu imsaknya ya? Gak, kan gak ada imsak. Iya, oh iya. Pokoknya, pokoknya di sini tuh gak ada imsak ya, jadi langsung subuh. Subuhnya itu ya, sekitar setengah empat pas awal-awal. Iya, pas awal. Sekarang udah jadi jam tiga, dan nanti menjelang akhir, itu udah mulai jam tiga kurang. Iya. Jadi biasanya kami tuh bangun kayak jam dua atau setengah dua gitu ya. Terus sahur, nanti langsung subuh, karena di sini gak ada imsak, jadi kayak kami tuh gak denger peringatan. Makanya kalau pas sahur udah bebek, ya, udah buru-buru banget. Makanya hape nyalain aja, biar kita tahu jam waktunya. Iya, jadi sambil makan tuh sambil ngeliatin menit di hape gitu. Padahal makan cuma waktu empat menit, bayangin aja buru-buru banget. Bahkan pas awal puasa, kami kesiangan gak sahur. Terus kayak, aduh gimana nih puasa gitu. Karena kan bukanya juga telat gitu, kak, dibanding di Indonesia. Tapi ya alhamdulillah sih, tentunya pas gak keluar-keluar gitu ya? Oh, pas di rumah aja, pas weekend juga, kak. Oh, enggak, pas hari Senin, tapi benfongi. Nah, itu masalah sahurnya. Jadi sahurnya tuh gak asik banget jam 3. Di Indonesia kadang jam 3 tuh baru mulai masak ya. Karena di sini tuh sahur jam 3, jadi kami gak masak. Biasanya kami masak pas sekalian-sekalian. Terus aja tinggal ditaruh di microwave aja gitu. Oke, kami udah sampai di center. Dan ini karena udaranya itu enak banget, cuacanya cerah, jadi rame banget. Rame banget sekarang. Rame banget. Orang-orang di sini tuh kalau dingin mager, jadi gak kita aja. Iya. Ini kebetulan terus lagi keluar, cerah. Jadi ya rame banget kayak gini. Banyaknya yang berjemur. Nah, kalau pas lagi panas gini kan, kayak cafe-cafe gitu dibuka di luar ya? Iya, buka outdoor. Oh, buka yang outdoor juga. Dan ini rame banget. Oke, kami juga mau bahas koin yang kedua, tentang puasa di sini. Tadi kan udah salah-salah sahurnya. Nah, sekarang masalah abu buritnya. Jadi kalau di Indonesia tuh kan abu burit biasanya ya cari takjil, otor-otoran gitu kan. Hubung di sini tuh gak ada motor. Dan ya kalau... Mau cari takjil juga yang jualan siapa? Iya, gak ada takjil. Ya paling ya jajan-jajan biasa gitu kan. Gak special romantan gitu kan. Jadi daripada kita nyari-nyari takjil, mending kita bikin sendiri deh. Biasanya kalau menjelang buka ya kita udah mulai di dapur. Karena kan kalau pas belanja gitu beli aja sih, beli buah. Iya, beli buah, beli cake. Terus setelah dibikin es buah. Bikin sendiri di rumah. Biasanya kami bikin macam-macam. Ada es buah, ada es sampur, ada jus, ada kacang hijau, kayak gitu. Jadi ya paling beli aja sih. Nah, jadi kalau pas menjelang buka nih, kami di rumah aja. Biasanya masak kayak gitu. Sampai buka. Nah, gini suasananya. Jadi memang rame banget. Kayak orang tuh lalu-lalang dari mulai yang belanja, yang beli kuliner. Ini kebetulan belakang juga lagi banyak stand makanan. Jadi ini tuh gak tiap hari. Biasanya tergantung event. Kalau pas eventnya, kayak pas Black Friday, nanti ada sendiri eventnya. Ternyata bukan makanan. Jadi memang sebelum-sebelumnya tuh makanan. Oh, itu ada makanan juga ternyata. Baunya ngeripit. Kalau yang tadi tuh kayak aksesoris gitu sih. Ada selimut dan lain-lain. Itu makanannya tuh. Makanannya ya paling kayak kebab gitu-gitu aja sih. Kayak enak. Sampai jumpa. Nah, sekarang kami lagi menikmati sore di depan mal yang terbesar di Sosaket. Gak tau sih mal terbesar atau memang mal satu-satunya sih. Iya, kayaknya cuma ini aja sih. Sejauh ini kita di sini. Iya, malnya memang malu yang gede. Tapi memang kayaknya cuma ini aja deh. Nah, ini depan kami. Sebenernya tuh yang waktu itu ada lampu-lampu itu. Kalau yang belum nonton videonya, boleh nih cek di atas ya. Yang romantis banget. Yang kayak banyak lampu-lampu pameran gitu. Nah, ini udah gak ada pameran itu. Tapi ada pameran ini, labirin. Ganti labirin. Iya, ganti labirin. Oh, iya. Tadi kami udah bahas tentang pengalaman sahur di UK. Terus ngebubur di UK gimana. Yang biasanya kami tuh masak aja sih di rumah. Ini kebetulan aja lagi summer dan weekend. Jadi kami kayak keluar gitu karena udarannya lagi enak. Nah, terus kami mau cerita lagi. Yang ketiga adalah tentang buka kuasanya. Jadi kalau sahurnya itu jam 3, bukanya jam? Banyak jam berapa ya? 9. Bukanya jam 9 lebih sekarang. Masa awal-awal nih tengah 9 itu ya? Masa awal-awal, kayak 9 kurang seperempat. Terus udah semakin kesini, sekarang jam 9 lebih. Jadi bisa dihitung kuasa dari jam 3 sampai jam 9. Kira-kira 18 jam kami berkuasa di sini. Jadi yang di Indonesia semangat kan. Kalau di Indonesia cuma sekitar 13 jam kan mungkin ya? 13-14 gitu ya? Iya, sekitaran segitu lah. Kayak dari jam setengah 5 sampai jam 6 kan? Kalau di Eropa tuh udah 17, 18, 19. Iya, apalagi kalau di Eropa bagian utara. Jadi yang di Indonesia harus semangat puasanya. Nah, ini karena puasanya kan lumayan lama gitu ya. Jadi ya siangnya juga lama. Nah, jiliran malamnya tuh kayak cepet banget gitu kan ya? Kita baru buka, tapi udah jam ini aja. Setengah 11, jadi makhlib itu kan jam 9 lebih. Biasanya kami sholat dulu gitu. Nanti habis itu makan, nanti habis itu kayak... Habis makan kan nggak langsung kelar gitu kan. Kadang segenoton atau gimana. Ntar tau-tau udah setengah 11 gitu. Langsung buru-buru tidur. Karena besoknya harus saur lagi jam 3 gitu. Jam 3 harus udah bangun. Udah imsak ya? Jadi bangun ya jam 2. Udah subuh. Udah subuh, udah bukan imsak. Udah subuh gitu. Jadi memang kalau pas rokado tuh... Ayo cepetan tidur kan. Besok kesiangan gitu. Jadi merasa hari-harinya tuh cepet gitu. Hari-harinya cepet. Nah, karena malamnya tuh singkat banget gitu. Nah, ini belakang kami juga lagi ada air mancur. Seru sih anak-anak lagi main di situ. Lagi pada panin-panin. Jadi ini tuh nggak tiap hari gitu. Kayak air mancurnya tuh emang udah ada. Sudah dipasang, tapi nggak tiap hari gitu. Dan itu tergantung momennya gitu kan ya. Tergantung juatan juga. Mungkin kalau nggak panas kayak gini. Tapi memang tuh sering banyak banget kayak pameran. Atau pokoknya tuh fasilitas yang disediakan dari pemerintah. Biar orang rasanya tuh kayak relax gitu ya. Jadi memang ini sih keunggulannya gitu. Tinggal di negara maju. Ya mungkin nggak semua di negara maju. Tapi yang kami tahu yang di sini tuh kayak gitu. Kayak dari pihak pemerintah tuh bener-bener pengen biar warganya lebih relax gitu. Kayak apa ya. Untuk publik gitu. Punya waktu lebih buat kumpul keluarga. Senang-senang gitu. Jadi ya anak-anak tuh nggak cuma main gadget aja. Tapi juga bisa main di kayak ginian. Apalagi di Selatan itu salah satu kota yang banyak banget tamannya ya. Tamannya tuh banyak banget hektare-hektare. Jadi kotanya tuh kecil, tapi tamannya luar biasa. Nah ini kami lagi mau coba masuk ke labirin. Ini labirin ya. Nah ini kami udah di dalam labirin ya. Tadi dari luar kan kelihatannya pendek kan. Ternyata pas masuk lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi tuh. Dan ini tuh asli. Iya. Bawahnya asli. Padahal ini tuh kegebanan permanen ya. Di sini tuh bukan permanen. Jadi kayak portable gitu kan. Tapi itu asli. Dan dipindahin gitu lah. Ini bawahnya tuh kayak gini. Ini tuh kayak besi gitu. Potnya. Nggak tau nggak? Iya. Ini potnya tuh kayak besi gitu. Terusnya ini samanya. Memang beberapa daunnya ada yang ini sih. Kayak kreler gitu. Dan ini kan nggak tau sih bawahnya pake apa ya. Bawahnya mungkin pake... Iya pake truk gitu. Pake truk gede mungkin. Apa ini? Ini seru banget. Kayak dibuat ada yang buntu gitu. Jadi dari-dari kayak papasan sama orang. Nyari jalan keluar. Ini kemana nih gitu? Ntar ternyata buntu lagi. Buntu lagi gitu. Nah terus selanjut lagi nih masalah pengalaman puasnya di sini. Tadi kan udah sampe yang buka ya. Sekarang yang selanjutnya yang keempat. Abis buka terawai. Ya salat terawai. Jadi terawai di sini mulai jam? Mulainya jam setengah sebelas. Lebih deh kayaknya. 10.40 gitu ya. Kayak jam sebelas kurang gitu. Dan baru selesai itu jam dua belasan. Di sini memang terawai-nya nggak yang 20 rokaat gitu kan. Terawai-nya cuma 8 rokaat. Habis itu witir 3 rokaat. Tapi di sini yang bacaannya panjang gitu. Jadi kayak di target gitu. Satu juice gitu ya? Satu juice satu harinya. Jadi biar 30 hari kelar, 30 juice kelar. Jadi meskipun cuma 8 rokaat. Dan 3 rokaat untuk witir. Tapi ya lumayan lama. Lumayan panjang. Oh lumayan panjang. Dan nanti selesai terawai jam 12. Sampe rumah itu kan sekitar jam 12 lebih ya. Dan kayak baru mulai tidur tuh setengah satuan gitu. Atau kadang jam 1. Nanti jam 2 harus udah bangun buat sahur. Jadi gitulah rutinitasnya. Iya. Kira-kira gitu. Kalau ini ya. Kalau sehariannya. Iya. Dan kalau di rumah itu kan. Ini ya. Banyak yang bangunin sahur gitu kan. Kayak pakai alat musik. Kalau di sini ya ngandelin alarm aja. Kalau di sini ya ngandelin alarm aja. Kalau di sini ngandelin alarm. Kadang kalau pas reflek tangan matin alarm. Terus nggak kebangun ya udah nggak sahur. Ya udah nggak sahur deh gitu. Kadang pas udah sahur udah metet banget ya secukupnya gitu. Jadi memang momennya itu beda banget ya. Kalau di Indonesia kan terasa banget loh vibe-nya. Bahkan kayak misalnya kita masuk ke mal gitu ya. Bahkan sebelum Ramadan kalau di rumah kan udah beda. Udah beda. Udah mulai arus agak macet. Banyak yang belanja ini itu. Dari mulai yang ibu-ibu belanja sembako. Ada yang belanja baju gitu. Kalau di sini karena ya kami minoritas kan muslim. Iya biasa aja kayak hari-hari biasa gitu. Cuma kitanya aja yang beda. Kalau lingkungannya biasa aja. Lingkungannya biasa aja sama sekali. Nggak ada dekorasi kayak di mall gitu. Kalau di Indonesia kan udah terasa banget remadzannya. Udah gitu kan kayak ada tada rusan gitu ya. Di sini nggak ada. Hari kami udah habis dari labirinnya. Lumayan menipu. Kami kira jalan kuat. Padahal kecil ya. Tapi buat ngelewatin aja. Ya sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih. Lumayan lah. Nah ini kan dibuat berli-kaliku kan. Nah habis itu kami mau ke Asda. Mau ke supermarket. Mau grocery dulu. Mau grocery shopping. Ini lagi jalan. Kebetulan lokasinya deket kira-kira jalan 5 menit. Tadi kan kami udah bahas ya masalah traweh ya. Traweh tuh selesainnya sekitar jam 12-an. Selanjutnya. Serba-serbi Ramadan. Yang secara umum. Jadi di sini tuh kadang ada buka bersama gratis. Terus yang ngadain kayak komunitas muslim di sini. Terus masalah lebaran. Dan sebelum lebaran kan ada zakat sitrah ya. Nah di sini zakatnya. Nggak usah khawatir. Karena kayak udah ada yang koordinir gitu. Jadi yaudah kita tinggal bayar aja. Nggak ada bayar. Kewajiban kita. Salat itu di London juga ada kan. Jadi memang kalau momen lebaran tuh ya. Momen kebersamaan juga buat warga Indonesia yang ada di Inggris. Tapi mungkin kami akan shalat it di sini. Di sesantan. Nah terus. Ya ini sih biasa ada makan-makan gitu kan. Dari warga Indonesia nanti akan menyediakan beberapa makanan. Dan itu nggak cuma buat orang Indonesia aja. Tapi juga buat muslim. Semua saudara-saudara muslim yang ada di sini. Oke jadi untuk video hari ini cukup segini dulu untuk vlognya. Nanti kapan-kapan kami lanjut lagi. Ini perjalanan kami salah satunya mengisi Ramazan. Iya kegiatan di Ramazan. Iya kegiatan di Ramazan. Dan ini juga kayaknya baru pertama kali dia selama Ramazan ini. Baru ngabuburin di luar gitu. Baru ngabuburin di luar dan ternyata lumayan nih. Mas wasan. Sekarang masih jam 7. Jadi kami masih harus nunggu 2 jam lagi. Masih 2 jam. Untuk buka kuasa. Nah ini meskipun udah jam 7. Tapi masih terang gini. Mataharinya belum terbenam. Jadi belum bisa buka deh. Ini asdanya kami mau masuk. Oke so gitu dulu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian punya saran untuk video selanjutnya apa. Silahkan komen di bawah. Oke terima kasih. Bye.